Pak, Bapak, tidak boleh kasar sama istri. Bu, tidak boleh kasar ke suami. Apakah suami ibu lebih buruk dari Fir'aun? Kalau sama saja dengan Fir'aun tetap lembut. Tidak ada kata-kata kasar, kotor. Kalau di pesantren namanya duzolkakosi. Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Tidak boleh. Mau ke sorga tidak? Jangan jadi orang kasar. Kelembutan itu memperindah seseorang. Kekasaran itu menghilangkan keindahan. Wanita misal rupawan badannya sedemikian rupa. Saya tidak mendeskripsinya ya. Bisi error nanti. Saya punya dosa ya. Kalau ceritanya berlebihan kan saudara jadi ngebayangkan. Nah sayang memikul dosanya. Karena cerita makanya itulah ya. Kemudian penampilannya luar biasa. Tapi kasar. Bengis. Mau tidak? Punya istri seperti itu Pak? Jawab. Mau tidak? Dia adalah kelembutan ada sesuatu kecuali memperindahnya. Jadi percuma bu. Ibu ke salon terus. Di dempul. Di apalah gitu ya. Terus body language. Yang apa tuh yang. Nah saya tuh gak tau gak ngertilah. Yang senam lah itulah gak boleh dibayangkan. Tapi ibu kasar. Ibu bengis. Enggak. Keindahan ibu itu datang dari hati yang penuh kelembutan. Percayalah. Ini cerita realita ya. Lelaki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Banyak bedanya. Banyak juga persamaannya. Tetapi oleh Allah dibuat laki dan wanita itu berpasangan. Tidak bisa. Disamakan sepenuhnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Feminisme itu katanya sama laki dengan perempuan. Tidak. Ini bangunan-bangunan yang ada disini. Tukangnya tuh laki-laki. Tentara sebagian besar laki-laki. Tidak ada fitrah yang berbeda. Kami lelaki ini udah biasa menghadapi situasi kasar, keras, berat. Sehingga kami rindu kelembutan. Karena ketemu lelaki sama-sama. Begitu sejenisnya. Yang dirindukan lelaki adalah wanita yang punya kelembutan. Bayangkan kerja keras di luar pulang ke rumah di smackdown. Kira-kira dia pulang lagi tidak. Ini serius bu. Ibu mau ke sorga tidak? Mau jangan itu dulu. Ibu mau kena api neraka tidak? Lain bu. Ingat lemah lembut. Ingat ya. Enggak, enggak indah sama sekali. Kata-kata kasar, perilaku kasar, nada kasar. Enggak ada indahnya. Tidak mau kita diperlakukan orang seperti itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Ibu mau dikasarin tidak? Jawab. Jangan kasar ke siapapun. mikir. Saya jengkel. Tapi saya jengkel. Normal. Jengkel itu normal. Saya kecewa. Normal. Saya sakit hati. Normal. Saya kesel. Normal. Itu mah normal. Yang jangan itu jadi pemarah, kasar, bengis, apa ini? Tidak ada contohnya. Ini nyontoh, nyontoh Abu Jahal, nyontoh Abu Lahab, nyontoh Fir'aun. Kalau mau nyontoh Rasulullah, tenang, lemah, lembut. Mudah-mudahan tidak bosan dengar kisah ini. Di Kolombia, ada kebun binatang. Ibu-ibu sudah separuh bayak masuk, dan ada kandang singa, lalu dipukul teralisnya. Lalu singa itu berbalik, dan melihat ibu ini, langsung singa ini mengeluarkan tangannya dari teralis. Sepertinya menerkam. Bukan menerkam ternyata. Memeluk. Diciumi. Waduh, padahal terhalang oleh teralis besi. Tapi kelihatan sekali. Sayang dan penuh kerinduan. Kenapa? Coba tebak. Apa karena kecantikan ibu ini? Singa-singa memeluk. Cari yang tercantik di sini. Masukkan ke kandang singa. Kita lihat hasilnya. Apa utuh atau tidak? Apa karena parfumnya? Singa-singa mabuk ke payang? Apa karena tasnya? Apa karena gelarnya? Doktor atau suaminya pejabat? Coba yang suaminya pejabat, istrinya dekatkan ke kandang singa. Kenapa ibu ini dipeluk oleh singa yang begitu besar? Binatang? Binatang buas. Atau, enam tahun yang lalu, sebelum sebesar ini, singa kecil ini dirawat oleh ibu itu. Dikasih selimut, diberi susu, dimandikan, didekap, dibelai, singa tidak melupakannya. Enam tahun. Itulah kehebatan kasih saya. Binatang, binatang buas, oleh Allah ditakdirkan, tidak bisa melupakan kasih saya. jadi banyak suami yang kulang katih tayang. Bagaimana wajah-wajah ini kan? Halo, mikir apa? Jangan kasar. Jangan tiru siapapun yang berberangai bengis, kasar, zolim. Itu bukan ciri orang yang tidak tersentuh api neraka. Sejengkel apapun, semarah apapun, sekesal apapun hati kita, tetap pilihan kita adalah layimu. Tahan, dan kalau mau bicara, pilihlah kata-kata terbaik dengan nada terbaik. Allah Ridho jadi solusi. hati kita. hati kita. Terima kasih.